Pada Reality Kitchen kali ini Setiap minggunya kalian akan disuguhkan berbagai jenis signature dish Dari sebuah hotel maupun resto Dengan proses memasak yang menjengankan dan sayang untuk anda lewatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Atria Hotel Serpong Lokasinya yang strategis di pusat kota Tanggerang Menjadikan hotel ini mudah diakses dan terjangkau dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Sejak tahun 2010, hotel berbintang 4 yang mengusung konsep modern minimalis dengan sentuhan Indonesia ini Selalu menawarkan beragam fasilitas yang dimilikinya Seperti guest room, muting room, akses wifi dan kolam renang outdoor Selain itu, anda juga dapat menikmati fasilitas hotel lainnya Sambil mencicipi beragam hidangan terbaik yang disajikan oleh Lounge & Resto Iya bu, di office? Ya ibu gimana caranya? Lancar ya bu ya? Iya, oh penambahan Untuk apa nih bu penambahannya? Makan siang aja, kopi breaknya juga atau gimana? Oke, saya catat ya bu ya Berapa orang bu? 100 100 orang bu? Oh banyak juga ya bu ya penambahannya Oke, kalau enggak gini dulu ya bu Saya belum bisa konfirmasi Saya harus konfirmasi sama FD&P Iya iya bu Baik iya bu, terimakasih Iya, pagi Pak, untuk yang kegiatan dibolurun kita ada penambahan jadi 300 orang Untuk yang mana? Yang dibolurun yang sekarang ini Oke, jadi? Baru aja telepon ibunya Baru aja telepon ibunya Jadi totalnya 300, nambah 100 orang Oh kini Nah, gimana tuh pak? Kalau gue sudah bilang oke ke mereka Ibu gak bisa bilang langsung Oke tunggu, cek dulu di kita lah Masalahnya katanya orangnya udah pada di bulurum pak Di setelah aktivitas pagi ini saya dapat konfirmasi melalui telepon Ternyata telepon itu datang dari klien saya yang hari ini sedang mengadakan kegiatan di bulurum Mereka konfirmasi mau ada penambahan untuk total menjadi 300 orang Which is penambahan itu untuk 200 orang Dan itu penambahan cukup lumayan banyak Semuanya udah total di bulurum 300 Jadi tetep harus ada makanan sesuai dengan peserta yang datang nih Kita, saya gak bisa ambil keputusan ya bu Kita harus cek dulu sama chef nih Mereka siap apa engga gitu Kalau dari sisi operasional saya akan bantu gitu Cuma dari sisi kitchennya nih Kita harus tau dulu Di sini saya gak bisa ambil keputusan langsung Makanya saya ajak bu Asti untuk langsung ketemu dengan chef Yaudah kalau gitu kita sekarang langsung cari chef aja lipa Iya Chef, sorry ganggu nih chef Baru dapet info dari chef Bu Asti nih Ada penambahan di bulurum Gimana nih? Penambahan yang untuk dalam bio yang apa? Itu chef untuk yang kegiatan di bulurum Mereka sekarang totalnya jadi 300 orang Dan saya sih sudah konfirmasiin ke mereka Bahwa kita akan profit penambahan mereka Tapi tadi konfirmasi dari Pak Agus Saya memang gak menyanggup ini chef ya Saya belum deal kan Saya belum oke kan Karena ya kita juga harus tau Bu Asti harus tau kondisinya nih Makanya saya tanya sama chef dulu nih Dari sisi operasional Saya bisa usahakan lah ya Tapi kita kan harus liat dari sisi makanan Makanya saya kemari untuk tanya chef nih Nah masalahnya nih Sekarang mereka itu udah gak bisa Gak mau tau chef Karena sekarang problemnya orang-orangnya Udah ada di bulurum Dan mau tidak mau kita harus provide makanan Sesuai dengan orang yang ada di bulurum Seperti itu Iya ibu Saya ngerti apa yang ibu maksud tadi Yang barusan ibu ucapkan Saya tekankan sekali lagi Di tim saya Saya butuh itu semua Untuk barang, ekumen dan semuanya Apapun saya harus prepare Ya Kalau seperti Begini caranya Ibu Dengan timnya Pak Agus Untuk datang kemari Kita cuma ada bertiga nanti disini Kita tidak akan bisa memberi keputusan Ya saya maunya Kita meeting Yaudah kalau gitu Dimitingin aja deh saya Saya juga jadi bingung nih Sekarang kondisinya di bulurum udah Tahu kalau kita akan provide makanan mereka tambahannya Tapi kondisi di belakang kita seperti ini Gitu loh Karena balik lagi saya udah confirm ke mereka intinya Dan mau gak mau kita harus tetap provide ke mereka Karena mereka berpatokan dimanapun mereka pasti bisa seperti itu Dan mana mungkin mereka mau tahu urusan kita di belakang Seperti itu Baik Seb Sepertinya memang kita harus meeting aja ya Oke Kita kumpulin semuanya Yaudah kalau memang itu lebih baik Karena saya perlu confirmasi secepatnya Pak Iya Segera Lakukan Bagus Contact EAN Contact GEN Yuk kita meeting segera Saya tunggu Oke baik kalau gitu Ternyata Dari sales menyampaikan kepada saya Dari pihak tamu Yang akan reserpacer pada hari ini Awal mulanya dari 100 pack Ada penambahan Langsung jadi 200 pack Terus terang saya tidak akan terima Sef Yang kaitan untuk penambahan gimana sef jadinya sef Kita semua udah kumpul disini tinggal tunggu keputusan dari sef Saya tidak mau ngulang-ngulang lagi ya Harus lengkap apa yang kalian akan lakukan Begitu juga dengan reserpacer Saya tidak mau dapat berita Pagi ini dari 100 pack Dari 300 Kurang lengkap gimana sir Saya udah range semuanya satu minggu yang lalu Tiba-tiba sekarang mereka nambah jadi 100 orang lagi Terus saya bisa hold kan gak mungkin Dan orangnya semua udah kumpul di ballroom Iya ibuku Itu tidak segampang apa yang ibu sampaikan Ya kita juga butuh untuk preparation Saya juga harus koordinasi kepada tim saya Gak akan masuk logik lah Dari 100 pack jadi 300 pack Ya realita di lapangan Kalau begitu jujur Saya keberatan Oke sef Kalau terjadi sesuatu siapa yang mau pertanyaan Sef Coba dari sisi Kita juga harus ngertiin posisinya si sales Dari sisi sef kita juga sama-sama lah kita Cuma coba cek dulu di preparation di belakang sef Kira-kira bisa gak Biar gimana pun juga harus kita provide nih sef Jujur Pak Agus Ya itulah gunanya Pak Agus untuk koordinasi kepada itu Sebelum itu harus konfirmasi juga kepada kita Ya Walaupun macam mana tuh Kita memang faktanya tetap kita akan lakukan Ya tamu ya tetap tamu Kita tetap harus sef itu selalu Ya sekarang sef ada masalahnya dimana Tapi Kalau misalnya memang masalahnya ada di Ketersediaan makanan Coba dikonfirmasikan di departemen yang terkait dong sef Sef juga gak bisa marah-marah ke saya Karena saya udah mengkonfirmkan grup tersebut Nambah jadi totalnya 300 orang Sekarang kita duduk bareng Supaya cari solusinya Gitu loh sef Saya sudah tekankan dari awal Prinsip dari tim saya tidak akan pernah menolak hal seperti itu Ya Ya tapi dalam dalam keadaan kondi last minute seperti ini Kita legit aja Bu Ya Untuk penerimaan yang itu saya butuh waktu Alright alright Kayak itu poin Sudah diupdate ke GM Masalah ini GM udah sih Pak Saya udah konfirmasikan ke GM Kalau kita ada penambahan dadakan 100 Sampai 300 orang untuk grup tersebut Oke So poinnya berarti dari kitchen ready untuk execute Dari service seperti apa Untuk service ya jujur kita keberatan Pak Cuman ya gimana pun mungkin ya kita harus Provide Dari tim Kita misalkan Bisa sih Pak Pak Joseph Saya keberatan Dari tim saya keberatan sekali Pak Soalnya walaupun macam mana pun Saya membutuhkan itu barang Ya Tanpa adanya barang Saya tidak akan bisa mengolahkan sesuai dengan apa yang diinginkan Oke ngerti sef Keberatannya berarti adalah masalah dengan Relative dengan purchasing bukan? Ya Apakah tim Purchasing akan bisa untuk mengindahkan barang Dengan waktu yang saya ceritikan mungkin? Sesingkat-singkatnya itu berapa lama ya? Satu jam Apakah dari tim Bapak bisa datang ke barang? Jangan iya iya Satu jam untuk berapa banyak barang? Satu item aja lebih kurang Sampai sekarang aja saya masih belum tahu Berapa item yang mau di order disini Ya justru itu inilah namanya lasmini.com Pak Ya kondisi kita tetap ada tamu Ya Saya satu item aja saya butuhkan untuk sayuran vegetable Contoh saya butuh brokolin 40 kg Itu satu item aja Sementara waktu kita menu kita ngerti saja kan Kalau pada tamu itu dari main cost tapi ke desain Oke saya ngerti apa yang menjadi consumer share Dari Pak Mongsa silahkan follow up segera mungkin Prioritaskan tamu dan Saya sekarang langsung telfon ke GM Ya Halo Pak Antut Ya bapak bisa ke E4i 3 Kita lagi ada perangkat sedikit yang kita harus discuss segera Pak Ya Pak ya Alright ya Oke Pak, thank you. Tadi tuh situasinya memang cukup genting. Waktu saya ditelepon dan saya putuskan untuk datang ke meeting yang mereka buat agak dadakan sebetulnya. Tapi sedikit banyak saya sudah tahu sih apa yang di-meetingkan dan saya juga dapat info dari sales bahwa ada dadakan itu. Oke, barusan saya telepon ke Pak Anton, GM kita. Sobuasti, Pak Agus, Seth, Pak Maksa, kita akan segera discuss dengan GM. Beliau kebetulan ada di ruangan sebelah sehingga kita bisa ajak langsung discuss sehingga kita bisa execute problem ini secepat mungkin. Yang pasti prioritas adalah tamu kita. Kita harus segera keluar. Silahkan Pak. Degang semua ya? Ada apa nih? Yang permasalahan-permasalahan tadi pagi saya confirm ke Bapak. Apa masalahnya? Kalau saya sih sudah konfirmasi ke Pak Agus, memang kita terkendala untuk penyiapannya dalam waktu sesingkat mungkin. Sekarang tinggal Seth yang memutuskan dengan pihak purchasing untuk koordinasi penyiapan batangnya, Pak. Kita sudah confirm kan? Kalau saya pribadi sudah confirm ke mereka. Dan karena gak mungkin juga mereka sudah semuanya ada di bawah room, kita suruh mereka. Good. Oke. Kita semua disini HOD. Departemen head semua disini. Kita management. Artinya adalah memanage. Apa yang tidak bisa dimanage, itu kita harus bisa manage. Oke. So sudah konfirmasi, kita harus welcome tamu kita. Intinya adalah itu. Tapi yang paling penting adalah, hotel ini kita sedang behind target. Jadi kita harus ambil revenue. Namanya juga management company, kita harus manage. Jadi, saya tahu kita ada wedding, kita ada meeting, hari ini segala macam. Ya, tapi kita harus bisa manage. Jadi saya putuskan itu ambil. 100 jadi 300. Pelajaran untuk sales harus lebih detail ambilnya nanti. Memang itu dadakan sekali. Tapi sales sudah meng confirm. Bagian sales sudah meng confirm dan saya harus, kita harus welcome itu. Semua punya apa yang harus dipertahankan. Tapi GM punya keputusan yang terakhir. Saya ambil keputusan itu. Waktu sales sudah meng confirm, kita harus welcome tamu kita. Safe, tolong atur. FBM atur. Purchasing. Barang-barang datangin. Untuk lebih simpel, kita lihat di chiller kita punya barang apa. Semua menuhikan aktu safe kan? Betul Pak. Jadi nggak ada masalah. Oke? Di situ. Kalau kekurangan orang dari operation, orang dari administrasi, pajukan ke depan. Oke? Nggak ada masalah kan? Di belakang kita bisa terjadi banyak argumen. Tapi di depan, kita harus welcome tamu kita sebaik mungkin. Kita tidak boleh mengorbankan kualitas. Dan tetap kita fokus pada pelayanan. Dan itulah yang terjadi. Saya rasa manajemen dari hotel ini mampu untuk melakukannya. Waktu clock is ticking. Datangin barang. Safe. Masak. Operation. Ya. Dan saya ada meeting lagi dengan para door. Jadi, yang saya mau tahu adalah beres. Ya, kita semua manajer di sini. Jadi, yang saya tahu adalah kita semua oke. Dan tamu happy. Oke? Thank you. Makasih. Saya pergi duluan. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Oke guys. No discussion anymore. Just do it. Ayo tim semua, tim PS3, kumpul. Briefing sebentar. Oke. Saya tahu. Kita sudah dapat BO. 100 pack. Tapi, ini kali kita ada penambahan. Jadi, 300 pack. Ya. Wah, kok bisa Seb? Sekarang kan kita ada wedding. 600. Ditambah lagi. 200 dadakan. Kita barang enggak ada loh. Saya tiba-tiba ngadain briefing dadakan. Di situ, saya mulai mengadakan. Feeling gak enak ya. Soalnya kan briefing biasanya di awal sebelum kita kerja udah ada briefing. Saya pun belum ngecek pak barang-barang yang buat event sekarang. Apakah kurang apa enggak. Nanti mungkin Seb bisa koordinasi sama purchasing. Soalnya kepake barangnya buat wedding, buat event lain, buat breakfast dan yang lainnya. Kayaknya kita enggak, 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 enggak ini. Nanti harus cek dulu pak. Kalian cuma mau bekerja enggak? Semuanya tetap sudah ikut aturan. Ya. Apapun perintah dari atasan, kita lakukan. Tujuannya adalah untuk tamu. Ya. Ujung-ujungnya semua itu adalah untuk kepentingan kita bersama. Ya. Masalah untuk barang, saya lakukan tugas saya untuk melangkapkan itu. Sebenarnya saya enggak setuju. Ada event dadakan 200 pack. Karena barang-barangnya pun belum dicek keberadaannya itu. Apakah dia barangnya ada atau enggak gitu. Karena saya harus konfirmasi ke pihak purchasing. Ya, ada pertanyaan lagi? Berapa menit kita, Seb, itu harus dan ya? Oke. Saya akan nge-post di sisi purchasing. Satu jam, barang harus datang. Yakin ya? Ya. Seb, Nika, siapkan semua kebutuhan untuk apa, Tser? Ya. Seb, Ricky. Untuk masalah poultry, beef, dan fish. Lakukan itu. Siapin. Seb, Ye, siapkan untuk di posisi di set. Ya. Mengerti? Ada pertanyaan? Ya. Kita lakukan apa-apa. Siap. Terima kasih. Keberadaan! Kep. Lo kerja gimana sih? Pakai mata dong. Maaf, Seb. Buru-buru, Seb. Semua orang juga disebabkan buru-buru. Ya. Nih kenapain buru-buru ini? Ya, nggak ada lagi, Seb! Tiba-tiba si Gembrot datang, begitu saja nabrak saya, dan akhirnya sayuran yang dia bawa tumpah. Di situ dia malah memungutin. Ini siapa yang masak ya? Goseng nih Ya fokus dong Ini lo mau kasih ketamu dalam keadaan seperti ini Ini hitam Ini gak bisa, ini gak bisa Apaan ini? Saya melihat di grill ada ayam Tapi yang proses masaknya gak ada gitu Kemana gitu sampai si ayam itu bosong Gak bisa ganti Dari padahal ini ganti, ganti, ganti Harus fokus dong Dengan keterbatasan waktu dan ramainya reservasi Dapatkah tim Kitchen Atria Hotel Serpong Menyelesaikan berbagai tugas tanpa kendala Tetap di Realty Kitchen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kenapa belum ada siap untuk preparation? Setia Piyaya mana? Anggil Setia Piyaya? Kenapa ini preparation belum ada yang kelar? Saya order barangnya belum datang itu di resipinya Ketika tim yang lain sudah bersedia dengan masakannya Tetapi tim Pestri belum sama sekali Karena bahan-bahan yang kita akan pergunakan masih belum ada Ketika itu juga set tiba-tiba datang Setelah itu saya kontrol di tim Pestri itu sendiri Ternyata apa yang saya harapin belum dilakukan Memangnya gak bisa untuk bikin inovasi? Ya, bikin sesuatu disesuaikan dengan kondisi barang yang ada Jawab, jawab Ya, itulah tuntutan dunia culinary Ya, lakukan Segera Jawab, ya Hai, ini ya Pagi Gimana? Cek? Bu P udah dicek? Oke Aman ya? Aman ya? Halo Ya, Bu Berapa? 20 Kapan? Ah, 10 menit lah Tiba-tiba tidak lama setelah itu Saya mendapat telpon dari sekretaris owner Bahwa ibu meminta dikirimkan makanan untuk sebanyak 20 orang Yang G, kira-kira dong Bu Kita lagi rame loh Iya, saya ngerti Yaudah deh, gini aja Saya konfirmasi ke chefnya dulu ya Kita cek dulu bahan-bahannya Kita lagi rame banget loh Ya, oke Bu ya Ya, makasih Bu Sep 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 Ehm Sorry Ada lagi Baru aja Dari sebelah 20 peks Dari BOD? Iya Ibu Order langsung? Iya Sekretarisnya Buat 20 orang Minta waktu 10 menit 10 menit? Iya Kok bisa ini terjadi lagi Sementara waktu BOD punya waktu hanya 10 menit Saya dikasih waktu hanya 10 menit Kalau untuk secara logika Secara lapangan itu tidak akan masuk akal Tapi karena ini tanggung jawab Di tim saya sendiri Mau gak mau Akhirnya saya Meeting internal lagi Iya Kita kan Yaudah biasa lah Sep Ngeti lah Kita juga harus ngeti deh Yaudah Saya konfirmasi sama tim saya Oke Thank you, chef Yang Ya ак Oke Maksud dan tujuan saya Saya panggil kalian Sep Dika, Sep Riki Sep Pian, Sep Ye Ye Ketika lagi preparation Tiba-tiba si Sep Manggil Sep Riki masuk ke office Ini ada apa lagi ini Ini belum kelar Dipanggil lagi Nah itu saya bingung Soalnya ini belum kelar Kalau dipanggil lagi Ada apa gitu Kita ada penambahan dari CC BOD Untuk owner 20 packs Aduh Sep, gimana Sep Kita ada penwedding Ada 200 Ini ada lagi BOD 20 Pak Gimana nih Kita barang-barang juga Yang lainnya belum bisa Kekupul Pak ke kitchen Uang sih uang sih Pak Tapi gak begini caranya Pak Coba saya Sep Pian Sudah Ini juga barang-barang Belum kelar semua Pak Kita operasional masih Prodit Tim saya juga istilahnya Masih sebagian harus saya istirahatkan Karena memang dari pagi Pool Kerja Dan ini juga belum kelar semua Yang membuat wedding Bangket Saya maklum Dengan keadaan seperti itu Tapi ini adalah Untuk owner Ya Sep Riki Sep Pian Sep Ye Ye Sep Dika Inilah tuntutan dunia kulineri Kita tidak bisa berkata Tidak Ya Kita tetap harus lakukan itu semua Saya percaya sama tim saya Ya Sep Ye Handle yang 200 Sep Riki Handle yang untuk BOD Owner Ya Sep Dika Juga kondisinya Apa yang biasa selalu dilakukan untuk owner Sep Ye Kebiasaan untuk owner Apa yang harus dilakukan Saya tidak ambil peduli itu semua Kondisinya Harus Dan perfect Ya Kerjakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setamu untuk owner sudah belum Mari sini Nah ini dia yang saya mau produknya Ya Kita puaskan keinginan owner Tujuannya adalah Kita tunjukkan produk kita lebih bagus Dari yang lain Ya Sep Ye Ye Sep Pian Sep Nika Sep Liki Terima kasih Gimana Sep Sudah di telpon nih Sep Ya silahkan pick up Oke Angkat Saya lihat hasil produknya Sangat memuaskan Dan saya sangat bangga Terhadap tim saya sendiri Itulah kualitas yang harus kita jaga Itulah mutu yang harus kita jaga juga Waktu sudah hampir 10 menit Kemudian Saya cek ke belakang Untuk memastikan apakah makanan tersebut sudah siap Dan ternyata pada saat saya lihat Semuanya sudah siap Dan Saya sangat senang sekali Lega rasanya Semuanya berjalan lancar nih Setelah Pak Agus datang Ngambil Makanan Perasaan saya Lega banget Sumpah Saya Tadinya Gak Apa namanya Gak yakin Kalau bisa selesai Dengan Selingkat itu Dan Tapi Dengan kerjasama Tim Akhirnya kita Selesai juga Selesai juga Akhirnya Begitu saya cek Selesai meeting dengan BOD dan manajemen Saya tetap ada rasa khawatir Saya cek di pertengahan Kemudian saya balik lagi ke meeting Kemudian Sekretaris saya Dan Pak Joseph EAM Atau asisten saya Mengabarkan bahwa Meeting sukses Gak hanya meeting Tapi wedding juga sukses Itu dia Kalau kita percaya Bahwa kita bisa Semuanya akan bisa terjadi Yang paling penting Disini adalah Chef Sudah melakukan yang terbaik FBM melakukan yang terbaik Untuk operasi Semuanya kita Membackup Untuk operasi Mereka Dan pada akhirnya adalah Klien-klien kita Happy Ayo semuanya kumpul Ayo semuanya kumpul Mari sini Semua tim Oke Terima kasih Untuk semua tim Kita mengadakan Evaluasi Bahwa Untuk ini hari Betul-betul Kondisi kita Overload Tanpa Kerja keras Dan tanpa Tim yang solid Kita tidak akan bisa Melalui hal yang seperti itu Bersama Saya ucapkan Terima kasih Ke timnya PS3 Chef YY Saya ucapkan Terima kasih juga Di timnya Chef Ricky Timnya Chef Tian Chef Gika Ya Atas Kerjasamanya Ini hari Yuk Kita Ucapkan Bersama Kita bisa Saya ucapkan Banyak terima kasih Kepada Chef Dan Alhamdulillah Berjalan Dengan lancar Dan mudah-mudahan Tantangan hari ini Bisa berjalan Lebih besar Kedepannya Dan bisa Bermanfaat Bagi semua Tim Tishan yang lainnya Good job Semua teman-teman Saya yang ada Tanpa Kita kerjasama Tanpa kita Satu kesatuan Kita tidak akan Bisa melakukan Dalam kondisi Betul-betul Kondisi hari ini Sangat Berat Tapi tanpa kita Bekerjasama Dan saling Berkomunikasi Yang baik Kita tidak akan Bisa melakukan Ini semua Terima kasih Untuk rekan-rekan Terima kasih Terima kasih Terima kasih